Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada Ketemu lagi di channel aku Pyonda TV Channel orang subang asli Gimana kabar kalian Setelah sekian lama Tidak berjumpa dengan aku Pyonda TV Kita tuh udah lama ya Udah lama Udah lama Tidak bersapa-sapa Dengan kalian Bercerita tentang Masalah Dengan kalian membahas Semua yang ada di Dunia fana ini Oke seperti biasa Aku mengambil haknya Karena apa? Kemarin itu teman-teman Aku itu Membaca ya Membaca itu Ada membaca artikel Di sebuah halaman facebook Temanku Temanku itu Dia itu Tidak kerja di luar negeri Teman-teman Tapi dia kerjanya itu Di medan Ini aku Bercerita tentang pengalaman Temanku ya Tetangga aku Pulang Pulang dari Taiwan Atau dari luar negeri Di karantina 14 hari Begitupun Pulang dari Jakarta lah Medan Medan lah Toko antar Antar Indonesia pun Di karantina selama 14 hari Teman-teman Dan itu emang kita harus patuhi Itu aturan-aturan pemerintah Aturan pemerintah yang harus kita Patuhi Aturan-aturan itu Kalau kita mau aman Yaudah Kita nurut aja Ya Gak boleh keluar selama 14 hari Yaudah Dan alhamdulillah Temanku nurut Dan Aku juga membaca Ada yang nge-share Gitu kan di facebook Ya Sama seperti itu Mereka pulang Selama 14 hari itu Gak Gak boleh keluar dulu Teman-teman Harus Tarantina diri dulu Di dalam Rumah Gak bisa keluar Main kemana Itu gak bisa Karena Sekarang Di Indonesia pun Menerapkan Peraturan lockdown Kayak gitu Jadi ya emang Seperti Bapak saya Supir berbajai Teman-teman Bapak saya Berbajai Otomatis Bukannya Bukannya Pemasukan sedikit Pendapatan sedikit Tapi emang Gak ada pemasukan Karena apa? Karena Jalanan Jakarta sendiri Emang benar-benar Diawasi Teman-teman Jalanan Jakarta Itu benar-benar Diawasi Yang ya Bisa dibilang Sepi Seperti itu Ini akibat lockdown Akibat Fenomena yang sekarang Terjadi Ini Begitupun Di Taiwan Teman-teman Di Taiwan Mungkin masih ramai Lalu-lalang Orang-orang Orang-orang Itu ke pasar Kemana Mungkin Masih banyak Di sebagian teman Tapi Di pasar malam Itu sudah Boleh ke pasar malam Tapi emang Tidak boleh Bergerumbul Teman-teman Tidak boleh Yang namanya Seperti dulu Berdesak-desakan Itu Itu Tidak boleh Karena Pak D Disini pun Dia menghimbau Untuk Masyarakatnya Supaya tidak Bergerombol Atau Berkerumun Atau Dempet-dempetan Seperti kita Melihat konser Gitu kan Seperti itu Teman-teman Jadi Ya Ikuti Aturan Pemerintah Karena Sepertinya Pemerintah Dimanapun Sama Seperti itu Aturannya Jadi Hashtagnya nanti Di rumah Aja Ya emang Harus di rumah Aja Teman-teman Yang di Indonesia Kalau bisa Makan Ya Seadanya Belanja Yang penting-penting Aja Secukupnya Untuk kita Menjaga Diri kita sendiri Diri keluarga kita sendiri Teman-teman Seperti itu Karena apa Kalau aku melihat Yang Yang Nah Para medis itu Teman-teman ya Mereka itu Menangani Dengan fenomenal Yang sekarang ini Itu Lelah Capek ya Teman-teman Jadi Kita yang masih dikasih Sehat Jangan cari penyakit Ya Oke lah Untuk bapak-bapak Kerja Kalau gak kerja Mau makanan Oke Bapak-bapaknya kerja Tapi Kita-kitanya Ibu-ibunya Yang di rumah Yaudah Hashtag dirumah aja Yaudah dirumah aja Teman-teman Aku juga menghimbau Sama anak-anakku Seperti itu Yaudah Gak usah kemana-mana Dirumah aja Keluar Kalau misalnya Penting-penting banget Keluar Itu harus makan masker Seperti itu Teman-teman Karena apa Karena ya Apa ya Kalau tidak kita Menjaga diri kita sendiri Menjaga kesehatan Diri kita sendiri Ya kita tidak tahu Di depan kita itu Ada Apa Bencana apa Seperti itu Teman-teman Nah makanya ya Kita harus Hati-hati sendiri Hati-hati sendiri Jaga-jaga sendiri Seperti itu Teman-teman Dan Disini Di Taiwan ini Tidak memakai masker Di denda 15 ribu Suhu badan 39 derajat Tidak diperbolehkan Naik angkutan umum Baik MTR Baik Bus Mungkin Ya Taksi Karena mereka Sudah Menyiapkan Yang namanya Suhu badan Yang seperti ini Oke Nah seperti itu Itu aturan Taiwan ya Terus Ya sama Taiwan pun Karantina diri ya Jadi kalau tidak terlalu Penting-penting banget Gak usah keluar Terbukti Kalau setiap aku Melihat TV Sama si nenek Pas Pas Pijit gitu Pas pijit nenek Aku melihat TV itu Beritanya itu Ya tentang Yang fenomenal sekarang Terjadi itu apa Banyak hotel-hotel yang tutup Banyak juga Banyak juga Restoran-restoran Yang gulung tikar Yang tutup Sementara waktu Sampai Fenomena ini Berakhir Teman-teman Selesai Oke Begitu juga di Jakarta Ya Di Jakarta pun Kayak yang Angkutan umum Angkutan umum Seperti itu Itu sepi Teman-teman Ini aku Ngomong Apa adanya ya Karena Aku sendiri itu Anak dari supir bajai Dan bapakku itu Gak ada pendapatan Teman-teman Misalnya Pak Deku aja Ya Yang biasanya dia Narik Narik bajai Gencer banget Ya Dari jam 3 Dari jam 5 Sampai Malam Jam 11 malam Biarnya gencer Banget Ini mah dia Pulang kampung Teman-teman Karena Penungkatanya Yang di Jakarta Kalau misalnya Sudah di Jakarta Itu tidak diperbolehkan Untuk pulang Nah Dalam posisi sekarang ini Kita serba susah Ya teman-teman Serba sulit Jadi Apa ya Prihatin Pastinya kita prihatin Itu pasti Disini Dolar Hampir 600 Itu Membuat Menyayat hati 600 Dolar Khususnya NP Taiwan Indonesia Apa kabarnya Indonesia Apa kabarnya Ya Mungkin Bagi sebagiannya Senang Senang Tapi Dia juga berpikir Teman-teman Di Indonesia Juga Barang-barang Semuanya Itu bahan Dari bahan Bahan Koko Telur Yang tadinya 1 kilo Cuma 20 ribu Misalnya 18 ribu 1 kilo Sekarang Sudah 50 ribu Belum-belum Sembako yang lainnya Minyak yang 1 kilo Cuma Misalnya Cuma Berapa ribu 15 ribu Sekarang Bisa sampai 50 ribu Masker Masker Yang namanya Masker nih Sehelai Seperti ini Ya Sehelai Seperti ini Harganya 15 ribu Bayang 15 ribu Karena Bagaimanapun Orang-orang Di Indonesia Sama di Taiwan Beda ya Teman-teman Kalau disini Kita membeli Masker Memakainya Askes Ya Cienpoka Seperti itu Jadi Kita ketahuan Kayak gitu Ketahuan Kita tuh Udah Ambil Masker Berapa kali Data kita Ada disitu Dan Kalau disini Itu Orangnya Kita tuh Bisa dilihat Dari nomor Cienpoka Kita Teman-teman Dan Seminggu Itu Cuma Satu Kali Ya Aku Setiap Satu Minggu Setiap Satu Minggu Sekali Itu Dapatnya Tiga Masker Seperti Ini Tiga Masker Seperti Ini Ini Satu Masker Itu Harganya Cuma 5 NT Jadi Kalau Tiga Masker Itu Dapatnya 15 NT Aku Ya Kalau beli Jadi Pokoknya 15 NT Itu Setara Dengan Uang Kita Itu Dapat Tiga Tapi Kalau Di Indonesia Tidak Di Indonesia Itu Pasti Karena Mahal Walaupun Barang-barangnya Sudah Lama Sudah Sudah Yang Dulu Dia Belanja Tapi Ya Seperti Itu Itulah Orang Kita Ya Teman-teman Jadi Ya Harap Maklum Mungkin Karena Keadaan Jadi Mencari Kesempatan Dan Kesempitan Seperti Itu Teman-teman Entahlah Semoga Saja Fenomena Ini Cepat Pergi Cepat Berakhir Dan Kembali Seperti Semula Semoga Kita Menyanggut Ramadhan Ini Penuh Penuh Benar-benar Ramadhan Penuh Berkah Teman-teman Semoga Yang Seperti Seperti Ini Sudah Tidak Ada Teman-teman Ya Itulah Oke Teman-teman Terima kasih Yang sudah Sudah Sudi Menyimak Video Saya Yang tidak Suka Silahkan Abaikan Saja Oke Saya Fionda TV Assalamualaikum Warah Wb Kata Tidak